Intro Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2020, Himpunan Mahasiswa Belawan atau HMB yang diketuai Rayanga Irza Gentara Kaniago mendatangi Pelindo 1 Belawan dengan membawa spanduk yang bertuliskan maju melawan korupsi. HMB beserta putra putri daerah mendukung penanggulangan dan pemberantasan korupsi di Indonesia khususnya di Belawan. Ketua HMB mengatakan, Pemberian spanduk kepada Humas Pelindo 1 mendapat penolakan karena dinilai tidak memiliki izin. HMB menilai pihak Pelindo 1 tidak dapat menerima aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa. HMB berharap tidak ada pejabat-pejabat di kota Belawan yang terindikasi melakukan tindakan korupsi. Ini yang ikut aksi, murni mahasiswa semua? Tidak, murni. Kita tergabung dalam teater, kita tergabung dalam beberapa putra putri daerah yang memang benar-benar sering tergabung dalam lingkaran mahasiswa. Harapannya ke depan dengan adanya anti-korupsi ini di dunia? Harapan kami ke depan, tidak ada pejabat-pejabat di kota Belawan ini yang terindikasi korupsi. Itu harapan kami. Jadi dengan kegagalan hari ini gimana kelanjutannya? Apakah memang tetap harus dilengketkan? Sesuai dengan kesepakatan bahwasannya, kita sudah tahu bahwasannya pihak Pelindo untuk saat ini tidak legowo, tidak menerima sepandu yang kami bawa. Maka dari itu kami, di sini kita melihat bahwasannya Pelindo tidak peduli terhadap apa aspirasi mahasiswa, apa aspirasi muda yang ada di kota Belawan. Maka dari itu kami hanya cuma bilang, cukup tahu. Terima kasih Pak. Dari Belawan Sumatera Utara, Parasauransi Torus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.